Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan early warning system di lokasi rawan bencana tsunami. Gubernur juga akan mengundang pakar dari sejumlah perguruan tinggi untuk membahas potensi tsunami di selatan Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menyalurkan bantuan di Pendopo, Kraton, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada selasa siang. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya hasil penelitian pakar dari ITB yang menyebut ada potensi tsunami setinggi 20 meter di sisi selatan Pulau Jawa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memasang early warning system atau EWS di sejumlah titik yang beresiko terjadi tsunami. Tujuannya untuk mendeteksi sejak dini potensi tsunami di Jawa Timur. Pemasangan EWS ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Gubernur dengan Kepala BMKG Pusat. Namun Gubernur tidak merinci lokasi mana saja yang akan dipasang EWS. Maka EWS early warning system, beliau menyampaikan early warning system beliau akan pasang di titik ini, 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 itu. Nah early warning system ini sudah beliau sampaikan bahwa pemasangannya di titik-titik yang kemungkinan beresiko, kemungkinan beresiko terjadinya tsunami itu menjadi penting untuk diketahui warga sekitar. Pemerintah juga sudah menyiapkan desa tangguh di mana warganya dilatih melakukan mitigasi hingga evakuasi.